Di bagian ini kita akan belajar yang namanya metode atau constructor. Nah, constructor ini sebenarnya metode atau fungsi biasa, tapi dia akan otomatis terpanggil ketika kita membuat objeknya. Nah, sebelum belajar membuatnya, kita rapikan dulu kelasnya. Nah, biasanya ketika membuat OOP, kita akan memisahkan kelas-kelasnya dengan ketika kita membuat objek atau memanggil fungsinya. Nah, untuk itu saya akan buat file baru di sini dengan nama kelasnya, yaitu robot.php. Lalu akan kita buka tag php dan memindahkan isi kelasnya, jadi mulai buka tutup kurungnya ke bagian tadi. Nah, kita sudah punya kelasnya di sini, kelas khusus. Kita tinggal manggil kelasnya dari file lain, jadi tiap kita butuh kita tinggal pakai require once atau include once. Robot.php Sekarang kalau saya tambahin break di sini, pastikan kita reload tidak ada error, fungsinya masih berjalan seperti biasa. Nah, sekarang kita akan balik lagi belajar yang namanya constructor. Constructor kita buat dengan membuat public function lalu underscore dua kali diikuti dengan tulisan construct dalam bahasa Inggris. Lalu buka tutup kurung dan buka tutup kurung kurawal. Sekali lagi dengan dua garis bawah lalu tulisan construct. Nah, dia otomatis tahu kalau tiap kita membuat objeknya, jadi di sini kita bikin objeknya dua kali misalnya, dia akan menjalankan fungsi-fungsi yang ada di dalam constructor ini dua kali. Saya bisa buktikan dengan membuat echo di sini, kalau kita echo halo robot seperti ini, maka kita akan melihat tulisan halo robot dua kali di bagian awal. Karena si robot ini kita buat objeknya dua kali juga di bagian awal seperti ini, makanya dia muncul dua kali. Jadi sekali lagi, sifat dari constructor ini, setiap kita membuat objeknya seperti ini, maka dia akan langsung memanggil apapun yang kita buat di dalamnya. Nah, selain echo seperti ini, kita juga bisa ngoper parameter atau men-setting nilai yang kita inginkan. Misalnya kita mau dari awal, udah ngisi nilai dari suara, jadi kita akan ambil parameter. Fungsinya jadi sama seperti set suara ini. Nah, jadi sekarang kalau kita manggil si construct ini atau membuat objek barunya, kita harus mengoper parameter juga. Saya akan mengisi parameternya dengan suara yang kita mau, misalnya ngik-ngok di sini. Begitu juga dengan robot kedua, saya akan ambil, saya akan tulis teks lain, yaitu titut-titut di sini. Sebagai parameternya. Nah, set suara ini sekarang bisa kita hapus. Kita pastikan robot 1 dan robot 2 masih punya bunyi yang sama. Kalau kita reload, kita bisa lihat hasilnya, ngik-ngik-ngok dan titut-titut. Nah, ini dia. Jadi, kita bisa menghemat satu fungsi kalau kita mau menggunakan construct ini untuk memberikan nilai-nilainya. Nah, sama seperti fungsi biasa, kita boleh punya lebih dari satu parameter. Jadi, kalau teman-teman punya berat di sini, kita tinggal ambil berat untuk parameter keduanya. Tentu dengan tanda dolar. Jadi, sekarang kalau kita butuh berat, kita tinggal manggil fungsi get berat. Seperti ini. Tentu dia akan return beratnya sekarang. Jadi, sekarang ketika membuat objeknya, kita butuh mendefinisikan berat pertama 20, misalnya. Lalu yang kedua 30. Nah, kalau kita echo beratnya sekarang. Berat seperti ini. Beratnya. Kita akan melihat berat dari si robot 1, yaitu 20. Nah, ini dia tipe dari constructor. Ingat, meskipun kita sudah punya constructor, meskipun kita mengisi nilainya dari awal, kita tetap bisa set suaranya. Atau saya akan membuat satu fungsi lagi, yaitu set beratnya. Jadi, kita juga punya satu cara lain untuk mengubah beratnya. Nah, saya akan ganti jadi set berat namanya. Dan tentu namanya jadi berat, berat, dan juga berat di sini. Pastikan dengan dolar berat. Nah, misalnya saya mau mengubah berat dari si robot 1. Kita tinggal manggil robot 1, set underscore berat. Kita ambil jadi 30, seperti ini. Nah, kalau kita reload sekarang, beratnya sudah berubah jadi 30 di sini. Itu dia, intinya kita belajar constructor di sini. Dimana constructor akan otomatis dipanggil saat membuat objeknya. Jadi, apapun yang teman-teman lakuin di constructor, pasti akan dipanggil pertama kali. Termasuk, untuk menginisialisasi nilainya atau mengisi nilainya seperti ini juga boleh. Jangan lupa, kalau teman-teman butuh parameter di constructornya, juga menulis parameternya saat membuat objeknya. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di bagian lainnya.